Kebahagiaan ruhani dan kebahagiaan ruhani itu tentu kebahagiaan yang lebih luar biasa dibandingkan kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul dari hal-hal yang sifatnya jasmani. Karena itu fitrah kita, ruhani kita berusaha memunculkan keinginannya agar kita semua mencapai kebahagiaan dan kesenangan ruhani tersebut. Mudah-mudahan proses kita, tahap-tahap yang kita lakukan dalam menempuh perjalanan ruhani kita akan membuka ruang kebahagiaan pada batin kita masing-masing. A'udzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala serina Muhammad wa alimuhammad. Allahumma inna sa'alukal afwa wal afia wal mu'afata da'ima fid din wa dunia wal akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebahagiaan, kemudahan dalam urusan dunia kami, dalam urusan agama kami, dan dalam urusan akhirat kami. Ya Allah, bukalah hati kami untuk merasakan kebahagiaan bersama dengan dirimu, sehingga kami tidak lagi berpaling kepada selain darimu. Ya Allah, ikatlah hati kami dengan kesenangan bersama denganmu, sehingga tidak ada kesenangan apapun yang lebih menyenangkan kami, kecuali selalu bersama denganmu. Ya Allah, bahagiakanlah hati kami dalam kehidupan dunia kami, dan dalam kehidupan akhirat kami. Karena kebahagiaan itu pada hakikat yang berasal dari dirahmatika, ya arhamarrahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa latawhirin, walhamdulillahi rabbil alamin.